Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 September 2023 Pelanggaran demi pelanggaran membuat Wasit kerap menghentikan pertandingan Laga yang dihelat di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar itu dipimpin Wasit Bangkit Sanjaya Wasit asal Lampung Timur ini mengeluarkan total 12 kartu kuning dan 1 kartu merah di laga yang dimenangkan Arema 2-1 ini Baik Arema maupun PSS sama-sama terancam denda 50 juta rupiah gara-gara pelanggaran 5 kartu kuning lebih dalam 1 laga Pasalnya, Arema dihadiahi Wasit Bangkit 5 kartu kuning, dan PSS 7 kartu kuning dan 1 kartu merah Ini laga yang ketat, tapi kita gak banyak bermain dengan waktu efektif, karena pertandingan sering berhenti, kata pelatih Arema, Fernando Valente Fernando Valente mengakui, para pemain Arema mudah sekali kehilangan fokus di laga lawan PSS Leman ini Salah satu penyebabnya tak lain adalah banyaknya pelanggaran yang berakibat kartu kuning dari Wasit Dari data statistik, jumlah pelanggaran Arema dan PSS cukup berimbang Pemain Arema melakukan 12 pelanggaran, sedangkan pemain PSS 13 pelanggaran Saya pikir kita bisa melakukan hal yang lebih baik Kadang kita gak bisa membiarkan pemain kehilangan fokus ketika pertandingan sering berhenti Para pemain pun sering hilang kontrol, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.